Di Senatali 10 Mornak Bali tahun 2019 diselenggarakan serentak di semua cabang Mornak yang ada di 5 kabupaten di Bali. Dengan konsep trihitakarana, implementasi di Senatali 10 Mornak Bali Candidase berfokus pada spek parihangan melalui Bright Community Service di Desa Gumung, Kecamatan Manggis dengan pelestarian lingkungan, penanaman pohon dan penyerahan wasre, dan sangku kepada pemangku lanang isri. Direktur Mornak Bali Candidase, Iwayan Gede Darmawan menyampaikan, tema di Senatali 10 adalah Sustainable Hospitality College Through Competency Based Training and Empowerment of Cultural Value. Bentuk kegiatan Bright Community Service, pengabdian kepada masyarakat Mornak Bali Candidase. Selain melaksanakan trekking dari desa Tenganan, Penggering Singan, menuju desa Adat Gumung, Mornak Bali Candidase melaksanakan pelatihan bahasa Inggris bagi para siswa SDN 3 Tenganan, pembersihan lingkungan dan penanaman pohon, penyerahan busana dan sangku kepada pemangku lanang isri, pemberian keranjang sampah ramah lingkungan, pemberisan kesehatan gratis di desa Gumung, serta hiburan untuk masyarakat desa Gumung bersinergi dengan seketeruna desa dan setempat. Pelatihan pemberdaya gunaan sumber alam, khususnya kolang kaling yang merupakan penghasil kolang kaling terbesar di Karangasem, akan tetapi selama ini belum memiliki satu konsep yang bisa digunakan sebagai manfaat ke depannya. Nah, oleh karena itu, sebelumnya kolang kaling itu terbuang begitu saja, akan tetapi dengan suatu penemuan dari breiters-breiters Monak Bali bersama berkolaborasi dengan para instruktur yang profesional yang kami miliki, bisa menemukan satu konsep pemberdaya gunaan kolang kaling menjadi bahan saji, makanan yang bisa bernilai ekonomi. Sehingga ini bisa meningkatkan sumber daya manusia yang khususnya ada di desa Gumung ini. Selain itu, di desa Gumung ini merupakan salah satu tempat sebagai kunjungan turis mancanegara, akan tetapi hanya dilalui sebagai lintasan trekking, yang mana dari desa Kastala menuju tenganan melalui desa Gumung ini. Nah, dengan pelatihan-pelatihan ini dan memberikan suatu pelatihan kepada sumber daya manusia yang ada di desa ini, kiranya bisa memberikan suatu manfaat sehingga kunjungan-kunjungan turis mancanegara ke desa ini bisa memberikan suatu hasil atau manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa Gumung ini. Klien Adat Gumung, Inengah Daria menyampaikan terima kasih kepada Monak Bali Candidasa yang telah memberikan pendampingan untuk memaksimalkan potensi yang ada di desa Adat Gumung yakni menjadi lintasan wisatawan melakukan trekking. Monak Bali Candidasa telah membuka wawasan atau pemahaman masyarakat akan peluang usaha, salah satunya buah enak atau lebih dikenal dengan kolang kaling. Selama ini terbuang begitu saja, padahal memiliki nilai ekonomi tinggi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Ya, seperti yang saya sudah ditampaikan tadi, bahwa desa kami di Segumung itu sebenarnya memenam banyak sekali potensi desa yang perlu diangkat. Salah satunya adalah pemanfaatan buah kolang kaling yang sementara ini terbuang. Itu dari anak-anak Monak sudah membuat semacam kue, mudah-mudahan itu bisa diteruskan oleh anak-anak kami di sini sehingga kolang kaling itu tidak terbuang percuma. Selain itu juga, masih ada potensi yang lain seperti misalnya pisang batu, pisang kepok yang bisa dikelola untuk bahan makanan cemil. Monak Bali Candidasa juga serangkaian di Senatalis ke-10 menyelenggarakan cooking demo yang berkolaborasi dengan masyarakat desa Gumung guna meningkatkan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Monak Bali Candidasa dilaksanakan program Brightpreneur. Serangkaian acara berupa kompetisi eksternal dan kompetisi internal dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2019, 18 Oktober 2019, dan 28 Oktober 2019. Puncak kegiatan di Senatalis ke-10 Monak Bali yang dihadiri Ketua Yayasan Widi Sasra Nugraha, Made Sumidra dan Managing Director Monak Bali, Putu Ratna Wulandari dilaksanakan 28 Oktober 2019. Kompetisi internal mengacu pada unit kegiatan mahasiswa seperti making bed dan tall art competition, storytelling, dan dessert plating. Sementara lomba eksternal meliputi mixologi competition yang memperbutkan Piala Bupati Kabupaten Karangasem yang diikuti oleh bartender dan bartenderis di Bali.